Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel Ari Galeri Di video kali ini kita akan membahas tentang mitos burung terucukan, burung cantik yang suka berkicau Burung terucuan merupakan jenis burung pengicau yang sangat digemari oleh banyak orang Burung terucuan sering dimanfaatkan untuk mengeluarkan suara kicauannya yang indah dan nyaring oleh pemiliknya Tak hanya itu, mitos burung terucuan juga tergolong unik Merbah cerucuk merupakan salah satu jenis burung kicauan dari keluarga Pignolotidai Dengan bentuk paruh berpangkal lebar Dewan bersayap ini memiliki banyak panggilan di berbagai daerah Masyarakat Jawa menyebutnya dengan Orocokan Sedangkan masyarakat Sunda mengenal burung ini dengan sebutan Cucak Cicak ataupun Jogjog Beberapa macam jenis terucuan menyukai tempat-tempat yang terbuka Seperti taman, hutan sekunder Burung ini memang sering hidup berkelompok Baik ketika mencari makanan maupun sedang bertengger bersama kawannya Burung terucuk juga dijirikan sebagai burung monogami yang hidup berpasangan Hal ini dibuktikan dengan kebiasaan bersarangnya Karena burung terucuan biasanya membuat sarang di atas pohon Burung terucuan punya ukuran badan sekitar 19 cm hingga 20,5 cm Sementara berat tubuh antara 24 gram sampai 37 gram Untuk warnanya tubuh terucuan umumnya hanya terdiri dari tiga warna Yaitu coklat, putih, keabuan, dan juga hitam Ada pun ciri khas lainnya yang dimiliki oleh burung terucuan adalah warna paru Dan kakinya yang terlihat sama yaitu hitam gelap Terdapat anegah jenis burung terucuan yang bagus dan cocok untuk dipelihara di rumah Antara lain cucak gunung, merbah pelukar, cucak jenggot, dan cucak kutilang Dan tidak seru rasanya jika tidak membicarakan tentang mitos Faktanya masyarakat Indonesia masih banyak yang mempercayai mitos Termasuk tahayul dibalik kemerduan suara burung terucuan Burung terucuan merupakan jenis burung pengicau yang sangat digemari oleh banyak orang Burung terucuan sering dimanfaatkan untuk mengeluarkan suara kecawannya yang indah dan nyaring oleh pemiliknya Sayangnya buat pecinta burung, terucuan tidak begitu terlalu mahal buat dijual Walaupun begitu masih banyak yang mau memelihara burung terucuan Burung terucuan tidak terlepas dari fakta dan mitos yang berbeda di kalangan masyarakat Dan berikut adalah 11 fakta dan mitos burung terucuan dari beberapa sumber Yang pertama, mudah beradaptasi Burung terucuan dikenal sebagai burung yang gampang beradaptasi di lingkungan dibandingkan dengan burung lainnya Hal ini dikarenakan burung terucuan tidak gampang stres Yang kedua, akrab dengan manusia Selain mudah beradaptasi, burung terucuan ternyata sering dijumpai di lingkungan tempat tinggal manusia Misalnya aja di halaman rumah atau tempat-tempat lain seperti taman Yang ketiga, suara kecawannya mirip dengan burung mahal Walaupun pecinta burung menganggap burung ini tidak begitu bernilai Nyatanya burung terucuan punya suara yang mirip dengan burung mahal Ciri khasnya terletak dari suara kicauan yang indah dan nyaring Yang keempat, ciri burung terucuan jantan yaitu suka mengangkat jambul Kalau mau mengetahui antara jantan dan betina Kalian bisa melihat dari cara mengangkat jambul dari burung tersebut Jika sering terlihat angkat jambul Sudah dipastikan kalau burung tersebut berjenis kelamin jantan Selain itu, bisa dilihat dari lidahnya yang berwarna kuning Yang kelima, burung terucuan bentuk ramping punya kualitas terbaik Fisik dari burung terucuan perlu diperhatikan dengan sangat baik Jika punya bentuk tubuh ramping, maka tubuhnya tergolek ideal dan normal sekaligus sehat Tidak cuma itu, bagian tubuh seperti sayap, bentuk kaki, mata, dan panjang leher juga menjadi tanda kualitas dari burung tersebut Yang keenam, suka makan buah-buahan Burung terucuan sangat suka memakan buah-buahan setiap harinya Buat kalian yang ingin memeliharanya, jangan lupa untuk sediakan buah secara rutin Karena buah membantu meningkatkan nutrisi di dalam tubuh burung terucuan Yang ketujuh, suka makan serangga Selain makan buah-buahan, burung terucuan ternyata suka makan serangga Misalnya seperti kroto, cangkrik, belalang, dan ulat hongkong Dalam memberi makan burung terucuan harus ada takaran yang sesuai setiap harinya Dan harus diberi makan secara rutin sekaligus konsisten Yang kedelapan, sebagai pembawa rezeki Nah, on-on burung terucuan dikenal sebagai burung pembawa rezeki bagi pemiliknya Hal itu karena banyak yang menganggap burung terucuan sebagai salah satu katurangan Yang kesembilan, punya aura positif Karena dianggap sebagai pembawa rezeki, burung terucuan juga memberi aura positif kepada pemiliknya Aula tersebut bisa terlihat dari keberuntungan yang melimpah Dan kesehatan dari pemiliknya sekeluarga Yang kesepuluh, suka bersarang di bambu Burung terucuan suka tinggal di pepohonan yang tinggi Makanya burung tersebut menyukai atau tinggal di bambu atau pepohonan ruyuk Karena suka tinggal di pepohonan tinggi Burung terucuan punya keistimewaan dengan memberi aura yang positif Yang kesebelas, suka bersarang di pohon buah Tidak cuma di bambu saja ya Tetapi burung terucuan juga suka bersarang di pohon buah Katanya, kalau burung terucuan tinggal di sana Bakal menghasilkan anak-anak yang berkualitas Dengan butuh tubuh yang bagus Sehingga bisa menarik perhatian manusia Nah itulah 11 fakta dan mitos Tentang burung terucuan yang perlu kalian ketahui Semoga informasi ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan kita Semoga bermanfaat dan terima kasih Terima kasih